Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mau bertanya Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Keislaman Di era milenial ini Mohon penjelasannya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya di era milenial Dan di era apapun sesungguhnya Nilai-nilai Islam itulah yang memang Sepantasnya Untuk diterapkan Untuk diterapkan Ditaplikasikan, ditunjukkan Ditonjolkan Dijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari Nilai-nilai Terutama di era Milenial ya Atau istilahnya mungkin umum disebut dengan Era globalisasi kah Atau apapun istilahnya Di akhir zaman sudah Yang sangat kompleks Yang penuh tantangan Yang perbedaan semakin Semakin beragam Ya semakin Bermunculan Maka tentu Apabila kita Fokus Atau hanya Mengdepankan Hal-hal yang sifatnya Lahiriah atau kulit Maka tentu itu akan Berbenturan dengan Dengan zaman Dan perkembangannya Tetapi jika nilai-nilai itulah Yang di Aplikasikan Maka dia akan Salih di kulit zaman Dan sesungguhnya itulah Ajaran Islam Yaitu nilai Nilai disini Maksudnya apa Misalnya Ya kalau kita Ini luas Sesungguhnya ya Misalnya kalau kita Berbicara politik saja Ya Misalnya Ini kan lagi Tonton-tonton politik Tunggal Yang Dan seterusnya lah Dia akan Meneriakan khilafah Tetapi kalau orang Yang berpikir nilai Dan ini yang lebih tepat Sebagaimana diajarkan oleh Hampir Semua ulama-ulama kita Di seluruh dunia Yang Yang ahlus sunnah Wa jamaah tentunya Itu Kalau orang berpikir nilai Maka dia Tidak lagi Mem Apa ya Membesar-besarkan Soal Sistem Melainkan nilai Nilai disini Maksudnya ya Keadilan Kestaraan Musyawarah Kesejahteraan Ya Dan lain sebagainya Nah itulah nilai Apapun sistem Kepemimpinan Atau pemerintahan Yang berlaku Itu kan contoh Dan Banyak hal lain Katakanlah Yang berhubungan dengan Generasi milenial ya Kita tahu Generasi milenial sekarang Ini kan Punya gaya hidup yang Apa namanya Ya Serba unik lah ya Anggaplah dalam hal Berpakaian Kalau orang yang Tidak berpikir nilai Mungkin akan memaksakan Pakai gamis ya Pakai gamis Atau pakaian-pakaian Yang seperti apa Ya Bukan Bukannya Salah Tetapi Orang yang berpikir nilai Ya intinya Tutup awat Sopan Ya Enak dipandang Dan nyaman Dipakai Di tempat kita Dipakai untuk Beribadah Dan bermasyarakat Tidak menarik Perhatian Dan sorotan Masyarakat Dan lain sebagainya Itu kan Juga bisa menjadi Menjadi contoh Ya Termasuk Juga Dalam Ya intinya adalah Akhlakul karimah Akhlak Akhlak disini Adalah bagaimana Apapun yang kita lakukan Sebagai seorang muslim Intinya adalah Bagaimana kita Dua hal Ya Dua hal Adamul isyrak Billah Wa adamul idrar Bin nas Itu intinya Dalam berislam Kita tidak menyukurkan Allah Ya Dan tidak Memudaratkan Makhluk Makhluk Allah Itu intinya Jadi kita dengan Allah Baik Hablu bin Allah Dan dengan Masyarakat kita juga baik Itu Hablu bin Nas Baik dengan Masyarakat bagaimana Tentunya yang paling utama adalah dengan Dengan Akhlakul karimah Sebagaimana Itulah visi Utama Daripada Da'wahnya Baginda Rasulullah S.A.W Yang mana Beliau sendiri Menegaskan Innamabu'ithu Li utamimah Makarimul akhlak Itu untuk Memuliakan Akhlak Ya Kira-kira Sepertitulah Secara garis besar Intinya adalah Kita Mendalami lagi Nilai-nilai itu Lalu kemudian Kita Menerapkannya Kapanpun Dan dimanapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton